Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan sekarang melakukan pemerataan tanah menggunakan alat berat oke kita lanjut ya ini untuk lokasi kandang kita akan melakukan ini kan bagian menggunung ya sehingga harus kita ratakan ini insya Allah panjangnya 50 meter ya panjangnya 50 meter gimana bos ada yang perlu saya sampaikan gimana ini bangunan kanjang ini ini baru penggalian tadi ada 50 meter kesana oh siap nanti tunggu saja siap saja ayamnya pak nah itu dia ada dua orang gak tau tugasnya apa itu dua orang ya nah ini ya pak amat gimana pak amat jadi patoknya sampai dimana disini saja tapi itu menurut panas bagaimana ini kan matu ini pak ya matu gak bisa diantung iya sudah disini saja yang penting nanti pak disini ada pagar ya pagar pagar dinding supaya paling tidak akan angin supaya anginnya ada kesana dipagar aja gitu iya dipagar tembok itu kesana ya kan paling sudah yang masuk dalam perancananya itu bisa kan paling sudah sudah bendara siap siap ya ini bendara ini ya siap bendara siap pemberantangan lahan iya pemberantangan lahan ini panas ini batu besar disini ini batu besar ini ini batu besar disini gak bisa di ini kan SK kecil ini iya jadi disini ada batu besar ya jadi gak bisa sampai kesana jadi ini batas batas ujung ujung mana ini barat ya pak batas ujung baratnya ini disini pakai wah ini anunya supirnya pak gimana pak ada kesulitan pak ya lumayan ya lumayan ya batu batu ya jadi sampai disini saja ini pak 1 meter 1 meter ya rencana kerja berapa hari ini pak enggak tahu ini pak enggak tahu ya jalan terus jalan terus sampai selesai ini dari pak Ahmad iya iya oke jadi pak kok ini eskavatornya tipe apa pak iya kes 570 kes 570 jadi dia berfungsi sebagai eskavator dan nano ya bulldozer iya iya mantap oke guys Pak Ahmad kita dipakai awalnya titik nolnya ini dari sini ya dari sini tapi karena rencananya disini titik nolnya ini sudah kita patok disini tapi karena ini menggunung ya dari menggunung ternyata banyak batu ya banyak bebatuan sehingga kita harus ini banyak bebatuan baru memulai saja sudah banyak batu disitu ya sudah banyak batu-batu karang ya sudah banyak batu-batu karang yang besar ya itu sudah banyak-banyak batu sehingga supaya tidak menyulitkan kita mulai titik nolnya disini dan tarik panjang kesana sepanjang 50 meter begitu Pak Ahmad jadi titik nolnya disini ya ya karena banyak batu ya banyak batu menyulitkan oke untuk mempercepat pekerjaan ya bagaimana Pak Adilis untuk mempercepat pekerjaan dari sini saja ya karena disana banyak batu terserang kalau dibongkar waktu itu saya tidak bisa nah itu kesulitan ya iya sedangkan alat besar itu bisa lepas giginya ya nah lebih baik dari sini saja supaya kita mempermudah pekerjaan ya lebih cepat lebih cepat juga ya jadi karena memang posisinya ini bersebelahan dengan gedung ya jadi tidak bisa di depannya karena disini rencana ada blower ada blower di depannya ngupas aku ngupas aku terus terus lu di pembeli 6 meternya 6 meternya 6 meternya 6 meternya 6 meternya 6 meternya 6,5 meternya itu itu patok titiknya patok sana cuma kita kasih lebih sedikit di depan masyarakat ini guys ini eskavatornya ya eskavatornya lumayan ya eskavatornya ini jadi dia 2 in 1 tipe 570T 570T nah ini isi dalamnya eskavator ini ya sekarang masih istirahat karena akan melakukan sholat duhur ya selamat menikmati wow the sound of the day selamat menikmati selamat menikmati ya ini itu in 1 bisa untuk eskavator bisa untuk bulldozer selamat menikmati 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 Hey Linda I'm going to go selamat menikmati 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 selamat menikmati